7 Alasan Berpikir Kritis Bikin Kamu Cepat Sukses Apa yang ada di benak kamu ketika mendengar kata berpikir kritis? Apakah seperti ini? Atau kegiatan seperti ini? Yang pastinya pernah kamu temuin di kelas kan? Sebenarnya berpikir kritis jauh lebih dalam dari sekedar mengkritisi suatu topik lho, Yoters. Eits, tapi kenapa sih yang nonton mengangkat topik berpikir kritis? Tentunya karena yang nonton ingin membantu Yoters untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang dan sukses. Berpikir kritis adalah kunci sukses dalam karir. Kebiasaan berpikir kritis akan memiliki impact yang besar di hampir semua aspek hidup, termasuk membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Dalam sehari, rata-rata setiap orang membuat 35 ribu keputusan dengan sadar. Bayangin deh, kalau Yoters bisa selalu make good decision, sukses di usia muda bukan sekedar bayangan lagi, hidup kamu bakalan amazing. Sebaliknya, mereka yang tak mengembangkan skill berpikir kritis, besar kemungkinan akan susah sukses dalam hidup termasuk karirnya. Welcome di Udah Tau Belum, tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Berpikir kritis adalah proses disiplin intelektual untuk secara aktif dan terampil mengkonseptualisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai panduan untuk keyakinan dan tindakan. Simpelnya, berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus pada memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Intinya, setiap kali berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak, Yoters harus menggunakan nalar. Sebaliknya, pemikiran yang irasional akan membawa kegagalan dalam hidup kamu. Yongontop akan berikan kamu 7 alasan kenapa kamu harus bisa berpikir kritis, serta bagaimana mengembangkan skill berpikir kritis. Langsung aja, kita simak penjelasan berikut. Let's go! 1. Berpikir kritis adalah kunci sukses berkarir Apapun pilihan profesi kamu setelah lulus kuliah nanti, skill berpikir kritis menjadi skill yang sangat bernilai yang kamu punya. Karena Yoters akan menggunakannya sesering mungkin saat bekerja. Pengacara, akuntan, analis, dokter, insinyur, reporter, dan ilmuwan adalah beberapa profesi yang membutuhkan skill berpikir kritis sesering mungkin dalam pekerjaannya. Bayangin deh, kalau seorang insinyur nggak pakai nalar atau hitungan yang tepat dalam membangun gedung, tentunya hasil kerjanya nggak akan bisa sempurna dan malah membahayakan lingkungan sekitarnya. Seorang reporter yang pemikirannya nggak rasional atau kurang skill berpikir kritisnya justru akan menyesatkan masyarakat layar informasi yang nggak akurat. Selain pada profesi-profesi di atas, skill berpikir kritis juga semakin dihargai di jenis-jenis pekerjaan lainnya. Mereka yang memiliki skill ini dianggap kompeten di bidangnya sehingga membantu untuk sukses dalam berkarir. Skill berpikir kritis yang perlu kamu kembangkan dalam pekerjaan diantaranya adalah menganalisis informasi, memecahkan masalah secara sistematis, mencari solusi yang inovatif, membuat plan yang strategis, berpikir kreatif, dan mengkomunikasikan ide-ide dengan cara yang mudah dimengerti. Udah kebayangkan kenapa skill berpikir kritis wajib kamu kuasain? 2. Make a Better Decision Setiap hari kita membuat 35.000 decision dengan sadar. Tapi tau gak yoters, berapa jumlah decision yang dibuat oleh alam bawah sadar kita lebih dari itu? Dari sekian banyak decision yang kita buat, banyak yang merupakan decision penting yang perlu banyak mikir seperti ganti pekerjaan, merantau, membeli rumah, investasi, memulai bisnis, menikah, memiliki anak, hingga decision yang yoters buat setiap harinya di pekerjaan. Skill berpikir kritis akan membantu kamu dalam membuat decision yang penting karena kamu bisa memilah dan menyerap data serta informasi yang ada. yoters akan lebih cerdas serta gak gampang ditipu, istilahnya kamu jadi punya bullshit detector dalam diri kamu. 3. Meningkatkan kualitas relationship Fakta menunjukkan, mereka yang memiliki skill berpikir kritis terbukti memiliki relationship yang sangat bagus dengan rakan kerja, klien, dan dalam kehidupan pribadi. Sebabnya, dengan memiliki skill berpikir kritis, maka yoters bisa memahami point of view orang lain, sehingga kamu menjadi lebih open-minded dan berempati pada orang lain. Kamu pun gak menjadi orang yang judgemental atau suka ambil kesimpulan sendiri. Dengan skill berpikir kritis, kamu bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan sekitar kamu. Dan tentunya networking dan relationship yang baik akan membawa kamu beberapa langkah lebih dekat dengan kesuksesan. Bonusnya lagi, yoters juga akan bisa mendeteksi niat buruk mereka yang berusaha memanfaatkan atau memanipulasi kamu. 4. Komunikasi jadi lancar Satu hal yang penting untuk disadari adalah berpikir kritis bukanlah tentang menjadi kritis. Bukan pula sekedar menemukan kekurangan dalam argumen seseorang. Tapi berpikir kritis itu sejatinya mendorong kita untuk menjadi lebih kreatif, reflektif, dan mudah beradaptasi. Kemampuan tersebut memberikan kita kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Selain bikin kamu paham point of view lawan bicara, Kamu pun bisa menyampaikan ide atau opini kamu dengan cara dan bahasa yang mudah dipahami orang lain. 5. Muga mudah dimanfaatkan dan ditipu Yoters pasti sering dengar kasus penipuan di tanah air. Begitu juga berita tentang mereka yang mudah dihasut untuk ikut jaringan terorisme. Mirisnya adalah banyak dari para anggota terorisme itu berasal dari kalangan anak muda yang bersekolah atau para mahasiswa. Bukan berarti mereka adalah orang bodoh. Banyak dari mereka yang secara intelektual itu bagus, tapi masih tetap saja bisa dicuci otaknya. Dengan terus melatih kemampuan berpikir kritis, kita jadi lebih pede dengan pemikiran kita sendiri. Bisa menganalisa situasi dan informasi, serta punya bullshit detector. Hasilnya kita jadi susah buat dimanfaatin dan ditipu sama orang lain. Hal ini karena kita selalu memikirkan dan melihat sudut pandang yang lebih lebar, pro and cons, menganalisis dan mengevaluasi hingga make a decision. 6. Mengenal dan mengetahui kemampuan diri sendiri Jelas, dengan skill berpikir kritis kamu dapat memecahkan sebuah masalah dan menemukan solusinya. Artinya kamu tahu sebenarnya kemampuan yang kamu punya untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kamu tahu persis apa yang tidak kamu miliki sehingga mencari cara untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dari situ Yoters jadi tahu seberapa jauh kemampuan kamu dan kenal diri kamu sendiri. Terkadang Yoters, gak semua orang sampai saat ini kenal dengan dirinya, malah masih banyak yang meragukan dirinya sendiri. Untuk kamu Yoters yang menonton ini, yakinlah dan jangan ragu dengan diri kamu. 7. Memberikan energi positif untuk berani mencoba dan hidup mandiri Dengan memiliki skill berpikir kritis, artinya kita sedang prepare untuk mampu mencoba hal yang baru untuk pengembangan diri kita. Kita sudah punya senjata untuk bisa survive dengan situasi yang baru yang akan datang. Setelah kita mengenal diri kita sendiri, dengan berpikir kritis kita memiliki kemampuan untuk hidup mandiri. Bukan berarti kita tidak butuh orang. Karena kita tahu hidup selalu berdampingan, makanya kita dapat hidup dengan mandiri. Kita mengerti apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. So, kita bisa hidup mandiri dengan bantuan kemampuan berpikir kritis tersebut. Agar Yoters mampu developing skill berpikir kritis yang untuk merangkum beberapa cara simple yang langsung bisa diterapkan. A. Mendefinisikan problem dan solusinya Albert Einstein pernah berkata, If I had an hour to solve a problem, I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solution. Step ini sangat penting, Yoters. Makanya setiap ada problem, sediakan waktu dan energi kamu untuk memikirkan masalahnya, baru lanjut mencari solusinya. B. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin Saat memikirkan masalah dan mencari solusinya, Seraplah informasi yang paling berguna dan dapat diandalkan dari sumber yang paling terkemuka. C. Bertanya dengan kritis Kamu perlu memeriksa informasi dan data yang ada dengan kritis dan bahkan skeptis. Selalu gunakan 5W plus 1H, yaitu what, why, when, where, who, dan how. D. Pertimbangkan impact-nya Pikirkan dengan baik apa saja implikasi dari keputusan yang Yoters buat, baik untuk jangka waktu yang dekat maupun yang panjang. E. Explore point of view yang berbeda Pasti ada aja orang-orang yang berpandapat berbeda. Tak jarang mereka juga adalah orang-orang yang berpikir kritis lho. Coba deh cermati kenapa mereka bisa memiliki sudut pandang yang berbeda. Lalu evaluasi point of view kamu. Dengan cara ini kamu bisa menemukan gaps di logika kamu dan memperbaiki. Itu dia Yoters, 7 alasan berpikir kritis bikin kamu cepat sukses. Sampai ketemu di Udah Tau Belum episode berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Stay healthy and see you on top!